Uang mis untuk omkos saya untuk balik ke Indonesia Loh, lho, lho Saya selalu katakan di podcast saya Saya bantu orang yang keserimpahan, Mbak Kan samain masih sehat Samain punya keluarga Saya sakit misi sini Disini pun saya baru-baru harus pakai uang saya Lah kamu ke Malaysia? Ngapain, Mbak? Maksudnya saya kerja ART Ngerti? Maksud saya gini loh Sebentar, sebentar, saya minta maaf ya Karena misi ini lagi live nih Karena saya tidak ingin ini terjadinya fitnah Karena saya di awal konten saya Satu hal yang saya tidak suka adalah Meminjam uang, aborsi, dan perceraian Nah samain tiba-tiba telpon saya bilang Mau pinjam uang Nah ini jujur Karena tiga hal tersebut saya mencoba untuk menghindari Pinjam uang, aborsi, dan perceraian Saya tidak ingin ikut campur itu Nah samain momoro telpon pinjam uang nih Saya tidak tahu nih samain siapa Seperti apa, bagaimana ceritanya Tiba-tiba samain telpon ngomong pinjam uang Jujur saya kaget, Mbak Halo Iya Iya Samain tiba-tiba telpon mau pinjam uang Mau pulang Indonesia Iya Samain itu dari mana, sakit apa, bagaimana ceritanya Tiba-tiba minta uang itu bagaimana ceritanya Saya dari Medan Saya sering ngeleng-ngeleng-ngeleng Kelas kemiskan Itu saya kemarin itu ada gata-gata bagian kemaluan Saya tadi ada kirim juga di WA Maksudnya bagian kemaluan bagaimana Gatel-gatel gitu dia miss Oke terus Dia ngeluarkan nanas Berair gitu bau Barangmu Barangmu Gatel-gatel Bernanah Bernanah Bau Iya gitu Terus Terus kata dokter katanya Itu kemungkinan besar Kena penyakit koala AIDS B.S. gitu Ketua Kenapa penyakit AIDS Terus Jadi Kan Maksudnya saya mau pulang Tapi pasti saya pulang Kan pasti gak dibagi ongkos sama majikan saya Kan gitu Nah kalau kamu punya majikan Kenapa gak dikasih ongkos Kalau kamu legal Saya Pilih Gondis kayaknya Dari agent-agent biasa Maksudnya dari agent-agent biasa bagaimana Saya Saya kurang B.T. B.T. Ngerti Siapa yang nyalurin kamu kesana Nah Ini lembak Sebenernya Jujur saya tuh Tidak pernah memberikan pinjaman pada siapapun Saya juga gak pernah ngasih uang sama siapapun Kalaupun saya ngasih Itu saya akan selidiki dulu Gak bisa saya Tiba-tiba ngasih kamu pulang Dan saya gak kenal kamu Makanya saya tanya Kamu punya HIV Kamu ada di Malaysia Ceritanya seperti apa dan bagaimana Kamu kerja disitu berapa lama Bagaimana dengan keluarga Baru sebulan Baru satu bulan Kamu kena HIV Kepastian Lebih pastinya Hari Sabtu saya nanti cek darah Baru satu bulan Lah suamimu Suamimu Saya tak tahu Suami saya tak ada satu kayak gitu Suamimu ada dimana Maksud saya Suami saya ada Kerja di pekan baru Lah kenapa kamu tidak Minta kiriman uang sama keluarga mu Atau suamimu sayang Suami saya pun baru sampai Kerja Saya gak akan meminta tolong sama siapa lagi Oke Siapa yang nyalurin kamu ke Malaysia Saya punya Tetangga Kamu harusnya minta tetanggamu Untuk memulangkan kamu Karena Kalau kamu sakit Tetanggamu yang wajib memulangkan kamu Tapi katanya Harus ada Untuk omkos pulang Itu katanya Lah kamu baru kerja Satu bulan Kamu ingin pulang Ya jelas Semua resiko ditanggamu sendiri Kan harus ada biaya Kan HIV itu Biasanya Gak 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 Sehari dua hari HIV itu sudah lama HIV itu bukan Sehari dua hari Terus kena HIV itu Enggak Kalau sampai kamu bilang Barang kamu sampai bau Kayak Kayak busu Itu berarti kan sudah lama Karena saya pribadi Mbak Jujur ya Saya pernah nih Dimintain tolong sama orang Dia bilang Keguguran Dia bilang keguguran Saya percaya Ternyata dia aborsi Wah itu saya dosa mbak Dan saya jujur Saya gak aborsi Sebentar Sebentar Saya cerita Saya gak bilang kamu mbak Dengarkan saya ngomong dulu saya Saya gak bilang kamu loh Saya cerita nih Ada orang minta tolong sama saya Dia itu ngomongnya keguguran Ternyata dia aborsi Dan saya ngasih uang ke dia Itu tau gak dosanya saya kena mbak juga Ya Nah Sekarang ini Kamu punya keluarga Bener gak Bener Kamu itu punya keluarga Dan Tiba-tiba kamu Kamu minta Minta uang nih sama Miss Yuni Kira-kira Aneh gak Menurut pandangan orang lain Aneh gak sayang Aneh Nah Itulah yang saya maksud Miss Yuni gak bisa dong Tiba-tiba ngasih uang kamu Karena Miss Yuni itu punya tanggung jawab yang sangat berat Saya gak kenal Saya gak tau Bagaimana Seperti apa Apakah seperti ini Seperti itu Dari mana kamu Keluargamu Kan juga saya perlu tau dong Gak bisa saya Tiba-tiba saya Bantu orang yang selama ini Saya Jujur saya gak pernah kenal Gak pernah tau Nah Dari situlah Saya ingin Bilang sama Jemnengan Minta tolong sama orang Seharusnya kamu berusaha dulu Bukan Berarti kamu harus langsung Minta tolong sama orang Kayak gini gak boleh sayang Gak boleh Kamu masih punya suami Kamu masih punya keluarga Gak bisa Gak adil dong Bener gak Kecuali nih Kamu terjebak Dimana sakit Terus kamu terlantar Ngerti gak Misuni bukannya Tidak percaya sama kamu Tapi saya minta maaf Saya juga berhak dong Mengatakan tidak Karena apa Banyak orang Tiba-tiba di online Minta uang ke saya Gak boleh sayang Harusnya kamu usaha Mentok Gak ada jalan Kamu ngomong Bukannya Bisa jadi nih Setelah Misuni bilang Gak bisa membantu kamu Bisa jadi kamu membenji saya Itulah yang sering terjadi Orang-orang yang minta bantuan Sama saya Karena saya tidak Membantu Akhirnya mereka membenji Tapi saya katakan Kamu boleh membenji saya Tapi selagi Masih ada keluargamu Jangan pernah meminta Orang lain Suamimu dulu Dicari Masa iya Dia mau sehatmu Gak mau sakitmu Bener gak Bener Mis Mis bentar Mis saya mau Tunggu dulu Panggil Pancangan saya Oke siap Terima kasih Gak bisa mbak ini Anak sakit Tiba-tiba Dia bilang Meminta uang Untuk dipulangkan Gak gitu konsepnya Dan sekarang Dia bilang Dipanggil majikanya Saya gak tau ya Harus perpikiran negatif Atau positif Posisi kamu masih kerja Posisi kamu masih kerja Kamu sakit Dan kamu minta uang Sama orang Untuk biaya Kepulanganmu Kamu masih satu bulan Di Malaysia Secara logika Gak masuk Di logika saya Kamu punya suami Gak mungkin Suamimu Gak mau kamu Jadi Jangan ya teman-teman Ya Jangan Sedih gak sih Sedih banget Sedih banget Kalau tiba-tiba Ada orang Telepon saya Minta uang Saya Saya paling Gak Gak mau ya mbak ya Tiga hal Saya sendiri Mengajarkan Pada kalian semua Untuk tidak menjadi Pengemis online Yang kedua Tentang perceraian Sebuah perceraian Karena dampaknya Pada anak-anak Karena itu Saya sangat takut Sekali dengan Sebuah perceraian Ketiga Tentang Pembuangan anak Itu saya Sangat Mengatakan Tidak Untuk membuang anak Saya katakan Tidak untuk itu Karena itu Kalau kalian Tiba-tiba Telepon saya Dan mengatakan Orang itu Minta uang ke saya Untuk kepulangan dia Sementara dia punya keluarga Punya Punya semuanya Terus dia minta ke saya Ini Beda ya Uang taksia Beda ya Uang taksia itu Buat orang yang Keserimpahan Sama kayak Keluarganya Almar Bu Admini Itu Dia dikasih uang 200 juta Atau ibu Admini sehat Mereka akan memilih Ibu Admini Sehat Kembali sehat Dibandingkan dengan Uang 200 juta Jadi Tidak ada orang Mau terima Uang taksia itu Mbak Jadi Tidak ada orang Mau terima Uang taksia Kecuali Orang-orang yang Membutuhkan Sampai disini Faham ya Teman-teman ya Jangan terlalu Mudah Minta uang Mbak Dan sampai Di luar sana Mengatakan bahwa Saya menggembur-gemburkan Untuk meminta Tazia Buat Almarhumah Bu Admini Padahal Almarhumah Sudah dikuburkan Sudah dimakamkan Itu masih menjadi Perdebatan panjang Padahal waktu itu Saya tuh Tahunya tanggal 4 Mei Saya tuh baru tahu Jika Almarhumah Bu Admini Tidak dimakamkan Di Makau Salah satu Organisasi yang Sangat Elegan Sekali Yang sangat Bagus Sekali Punya Punya Inisiatif Untuk menghubungi Anaknya yang bernama Eva Itu pun saya gak tahu Mereka sudah punya Inisiatif itu Dari tanggal 30 Atau tanggal 1 Mei Saya itu Orang terakhir Karena waktu itu Saya ditanyain Kalau kalian Sakit Tiba-tiba Bilang Miss Juni Saya minta uang Miss Juni Saya minta uang Untuk 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 Apa Untuk Kepulangan saya Sementara kamu masih sehat Kamu bilang sakit Sakit apa Sakit HIV Kan masih bisa jalan Nyatanya masih punya Majikan Benar gak Ini siapa ini Yang telpon saya Kok mati Sebentar ya Saya angkat ya Halo Kenapa mbak Ini Ini Mbak Tentang